Dua sekolah dari Indonesia dan Australia bertemu secara dari. Para siswa saling berkenalan dan memperkenalkan budaya masing-masing. Peruna bahagia nampak dari para murid SD Islam terpadu Insan Mulia, Kajen, Kabupaten Pekalongan. Satu persatu mereka memperkenalkan diri di hadapan kamera kepada para siswa Galilei Elementary School di Australia. Mereka berinteraksi langsung dengan anak-anak di Australia berbicara bahasa Inggris. Selain itu, para siswa Indonesia juga memperkenalkan budaya asli Indonesia seperti tari-tarian. Mereka antusias karena baru pertama kali diadakan oleh sekolah. Pihak sekolah menyambut baik dengan adanya interaksi langsung dengan anak-anak di Australia. Pasalnya dapat melatih bahasa Inggris mereka dan bisa mengenal adat dan budaya Australia yang belum banyak diketahui oleh para siswa. Program ini merupakan bentuk kerjasama pemerintah Indonesia dengan Australia. Agar Indonesia lebih dikenal di mata dunia. Di Australia, di beberapa sekolah, terutama di sekolah-sekolah yang berbicara sama dengan kita, itu mereka juga punya program bahasa Indonesia yang merupakan mata pelajaran pilihan. Nah, mereka dengan belajar kolaboratif dengan siswa Indonesia, mereka memiliki pengalaman nyata tentang bagaimana belajar bahasa Indonesia secara langsung dengan nutrasinya gitu ya. Tentunya yang sebaya gitu. Di Australia, bahasa Indonesia dikenalkan dan menjadi mata pelajaran pilihan. Di Kabupaten Pekalongan, program kolaborasi dua sekolah Indonesia dan Australia juga dilakukan di salah satu SMA. Arie Himawan, Kompas TV, Pekalongan. Pekalongan, 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 Kompas TV, Pekalongan.